Halo Amici, balik lagi di channel Youtube aku Jiglicious Hari ini kita akan ngebahas soal makeup, tapi bukan produk makeupnya Karena aku pengen nge-share sama kalian tentang brush makeup yang harganya sangat terjangkau Terutama buat kalian yang masih belajar makeup, karena aku juga waktu belajar makeup Bener-bener punya brush itu diusahakan yang harganya masih affordable Karena banyak banget yang pengen aku beli Nah aku pengen ngasih rekomendasi sama kalian di video ini Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku at Jiglicious, S nya D2 Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Oke hari ini kita akan ngebahas soal brush Dan aku punya rekomendasi brush yang harganya bener-bener terjangkau banget Jadi kalau misalnya buat kalian yang lagi belajar makeup, buat kalian yang lagi milih-milih Kira-kira pengen pake brush apa, aku bakal rekomendasiin produk ini Dan hari ini juga aku akan nunjukin sama kalian brush ini tuh pada saat dipake kayak gimana sih? Aku punya satu set brush dari Beauty Big Bang Brushnya itu warna Tosca, dan di ujung-ujungnya kayak ada warna hitamnya gitu Ini gemes banget sih warnanya Dan disininya ada gradasi, dan entah kenapa warna ini tuh mengingatkan aku sama unicorn gitu Warnanya tuh kayak ada pink, ungu, biru, ini warnanya unicorn banget Terus aku akan nunjukin sama kalian betapa fluffy-nya brush ini Nih ini tuh fluffy banget Lembut banget, dan ini udah pasti sintetik bulunya Terus di bagian tangkainya itu ada logonya juga Beauty Big Bang Di semua brushnya itu ada logonya Beauty Big Bang Nanti aku akan kasih di link di description box Supaya kalau kalian mau belanja, gampang tinggal klik aja Jadi mudah banget Aku udah pernah pake brushnya, dan aku pengen nunjukin sama kalian Pada saat dipake ini kayak gimana sih brushnya enak atau enggak Dan hari ini aku akan pake brush-brush ini tuh bareng Karena ini paletnya paling praktis Jadi aku gak perlu bolak-balik ngambil makeup Cukup satu palet aja untuk ngetes produk brush ini Ini tuh terdiri dari tujuh brush Ada brush untuk foundation, ini tuh flat brush gitu Ada juga untuk blush on, bentuknya kayak gini Atau ini bisa juga sih dipake buat powder Terus ada juga untuk contour Kayak gini, yang bentuknya tuh agak-agak miring gitu Contour brush Dan ini untuk brush eye makeup-nya Kalian liat deh detail ininya tuh cantik banget Aku suka banget Gemes gitu warnanya Mengingatkan aku sama unicorn Sekarang kita akan cobain untuk makeup mata dulu Aku akan pake keempat brush ini Yang pertama aku akan pake blending brush yang ini Aku akan pake warna Mechaleca yang ini Di seluruh kelopak mata aku Sebagai warna transition Ini udah heat pan ya Saking aku sukanya sama palet ini Wow, ini brush-nya enak juga loh pada saat dipake Dia brush-nya lembut banget Dan aku akan pake juga di mata aku yang sebelah kiri Oke, untuk brush yang ini approve banget Ini enak dipakenya Brush-nya lembut Yang berikutnya aku akan pake brush yang ini Untuk warna coklat yang lebih tua Untuk aku pake di crease-nya aja Oke, jadi kayak gini Dan aku akan pakein juga di mata aku yang sebelah kiri Jadi hasilnya tuh kayak gini Ini enak sih Gampang di aplikasiinnya Dan dia ringan juga Jadi enak pada saat aku pake Untuk warna shimmer-nya Aku akan pake yang beyond Dan ini tuh aku pake Pake tangan aja Gak akan pake brush Supaya warnanya lebih gampang nempelnya Karena si brush-nya tuh gak ada yang buat shimmer-nya Jadi aku pake tangan aja ya Cuman aku taro di bagian tengah Nah, kalau hasilnya kurang rapih kayak gini Kita tinggal pake brush yang tadi paling pertama kita pake Untuk ngeblendin supaya hasilnya tuh lebih natural Buat kalian yang lagi belajar makeup Dan nyari referensi brush Ini dari Beauty Big Big Ini menurut aku recommended banget Karena pegangannya tuh kokoh Terus brush-nya juga bulunya lembut banget Ini enak banget Dan hasilnya pada saat dipake juga aku suka banget Dia bisa ngeblendin eyeshadow kita dengan baik Yang berikutnya kita akan nyobain contour brush-nya itu Di pipi aku Kita akan liat Dia itu lembut gak sih di kulit wajah aku Dan produk itu bisa halus enggak Pada saat dipake ke wajah aku Nah, aku akan pake yang Illusion Ini udah hit the pan Saking aku suka banget sama palette ini Ini tuh beneran oke banget Terbaik lah pokoknya Warnanya tuh bener-bener pas untuk kulit aku Nah, kita liat apakah brush ini tuh Layak disandingkan dengan si palette ini Vindy ini Aku akan pake disini Pakainya pelan-pelan aja ya Ini di wajah rasanya lembut banget sih Dia emang super fluffy Dan dia ternyata bisa ngeblendin produk di wajah aku Cukup baik, cukup bagus Tanpa kerasa sakit atau kasar di pipi aku Aku akan pakein lagi di wajah aku yang sebelah kiri Oke, dan ini hasilnya aku suka banget Dia emang beneran berfungsi dengan baik Seperti yang aku bilang Pegangannya itu kokoh Jadi enak banget pada saat digenggam Aku akan pake blush on Dan aku akan pake yang sinam aja Karena aku hari ini pengen makeup aku lebih matte Nggak pengen yang terlalu basah Aku pake brush yang ini Ini beneran deh tiap aku ngeliat brush ini tuh happy Karena warnanya tuh lucu banget Dan aku akan pake sedikit aja di pipi aku Nih, liat deh Halus banget dia pada saat di kulit wajah aku tuh Nggak kerasa sakit sama sekali Jadi kalau diputer-puter gini juga Hampir nggak kerasa Dia saking dia lembutnya Nah, jadi hasilnya tuh kayak gini Dia pada saat dipake halus banget Ke wajah sama sekali nggak ada sakit atau gimana Itu emang beneran Jadi kayak diputer-puter sampe segimanapun Dia oke banget Sekarang aku akan nge-shading hidung aku Pake brush yang ini Dan aku akan nge-shading ringan aja hidung aku Nggak akan terlalu tebel Nge-shadingnya udah selesai Jadi kayak gini aja Terus aku akan pakein highlighter di hidung aku sedikit Dan jadi kayak gini hasilnya Aku suka banget Ternyata brushnya itu Memudahkan aku Di saat peng-apply-an makeup Aku akan beresin makeup aku Sedikit lagi Masang eyeliner Dan kasih setting spray Karena sekalian aku mau pergi Tungguin ya Ini tadi videonya Semoga itu bisa membantu Memberikan rekomendasi buat kalian Kalau kalian lagi berpikir Pengen beli brush Tapi brush apa ya Atau pengen nyari brush Yang harganya terjangkau Brush apa ya Nah brush dari Beauty Big Bang ini Amat sangat aku rekomendasiin Karena selain bulunya lembut Pegangannya kokoh Dia juga harganya amat sangat terjangkau Nanti aku tulis di link di bio Supaya kalian kalau mau beli Tinggal klik aja Jadi lebih memudahkan Paling segitu dulu videonya Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Dan follow juga instagram aku At Jiglisius Snya ada dua Sampai ketemu di video berikutnya Daaaah